Halo guys selamat sore, balik lagi ke channel gue Beams for Review Pada video kali ini gue pengen membuat video tentang Apa ya, opini gue selama pemakaian L15 versi 3 ini selama 1 tahun ya Kelebihan dan kekurangan dari motor ini guys Jadi ini gue beli ya sekitar kurang lebih setahun yang lalu ya Ini gue beli second juga ya Mungkin gue pake ini udah kilometer, mungkin baru 5000 km ya setahun gue pake Karena ini jalan gue pake setiap hari cuman sun mori Waktu itu sempet gue pake touring juga ke Bali dari Jember ya Jadi gue mau sharing ke kalian ya kekurangan motor ini dan kelebihannya Kita mulai dari mana dulu ya Oke sebentar dari kelebihannya dulu ya guys Kalau dari kelebihan motor ini yang paling gue suka adalah ya tentunya desainnya guys Desainnya ini selera juga sih ya Menurut gue ini desainnya sih keren ya Ya sebenernya sama GSX juga gue suka ya desainnya GSX Cuman kalau CBR 150 ya lumayan lah Tapi gue lebih suka desainnya kalau gak R15 GSX Cuman kekurangannya GSX adalah dibandingkan dengan ini adalah ini bodinya gambot ya Jadi kayak motor 250cc guys Sedangkan kalau GSX itu bodinya kecil Motor bebek sih gue bilang ya Dan ini juga karena mungkin karena tinggi gue 176 cm Jadi rasanya gue kalau naik GSX itu Motornya kayak kredit aja gitu guys Jadi akhirnya gue lebih suka dengan motor si R15 V3 ini Dan kemudian untuk ban depan dan belakangnya juga udah gue ganti Yang depan 110 yang belakang 150 Pake pilih dari Diablo Rosso Sport Ini pesan dari motor ini tuh Semakin kayak motor 250cc guys Padahal ini 150cc Itu guys kelebihannya Terus untuk masalah speed Oke lah Semua orang bilang wah ini motor lelet lah Motor pelan lah dibandingkan GSX Ini gue lakuin Dengan GSX memang dia karena bodinya ringan Dan RPM nya bisa lebih tinggi daripada ini Dia bisa mentok ke 13.000 RPM Kalau GSX Tentunya dia mempunyai keunggulan di sisi kecepatan ya guys Cuman memang gue nyari motor bukan mau untuk ngebut-ngebutan guys Ya yang penting bisa kecepatan 140 km per jam aja Udah cukup sih motor ini bisa mengakomodir itu Kalian bisa nonton video gue waktu gue turun ke Bali Jadi gue ngadu di jalanan kosong di Bali Bypass ya Sama GSX temen gue itu 11-12 lah ya Dan itu top speed bisa gue race sampai 144 km per jam di motor ini guys ya Dengan knalpot prolinal carbon waktu itu Terus abis itu apalagi guys Yang gue suka dari sini ini juga talikan bawahnya oke ya Memang ini talikan bawahnya ngisi sampai ke atas Cuman memang sedikit kelemahan di gigi 3 Dia cepet banget ke limitnya Jadi yaudah Kadang over limit ya Jadi ngeden baru gue pindah gigi Kadang suka Suka apa ya Ya suka udah full aja Cepet banget fullnya Apa RPM naik ke limitnya gitu loh di gigi 3 guys Terus kelebihannya lagi apa ya Nah ini yang gue suka Ini Sudah upside down ya Dibandingkan kompetitornya ya CBR atau GSX Tapi sekarang CBR yang baru juga udah upside down juga Shocknya warna kuning dan lebih bagus juga Tapi waktu gue beli ini Ini belum ada CBR Jadi ini salah satu kelebihan juga nih Kenapot Eh kenapot Shock upside down warna gold begini Gue suka banget ya Mempercantik look dari motornya guys Terus apalagi lampunya sudah LED ya guys Ini Lampu penerangannya sudah LED Jadi jadinya malam hari juga cukup terang Terus Apalagi oh irit bensin Irit Jadi bensinnya ini irit banget Ini 1 liter bensin mungkin bisa sampai 40 km lebih guys 45 mungkin sampai ya 45 km jadi ini irit banget memang Dan yang gue suka ini seat heightnya tinggi Karena gue tinggi gue suka motor yang agak tinggi Tapi buat kalian yang pendek justru ini bakalan jadi kekurangan guys Karena kalian bakalan jinjit nih Ya paling gak naik motor ini tingginya 170 cm lah Oke Di bawah itu mungkin bakalan kerasa jinjit banget ya Gitu guys Jadi itu ya Gue campur-campur gak apa-apa ya Jadi sekarang kita ngomong kelemahan dulu guys Ini kelemahannya ini Ini remnya nih Remnya ngeslong guys Jadi Ketika di rem ini Caklamnya jepit Tapi dia gak mau balik Gak tau kenapa nih Kasih ini nih Karena lama gak gue pake Jadi begitu nih Ini gue mundurin nih Keras banget motornya tuh Kayak ngerem gitu loh Nah gitu Eh coba-coba gue mundurin dulu Duh bentar guys Oh enggak ini udah agak normal nih Yang penting jangan ditekan aja remnya Gue gak tau kenapa Suka begitu Mungkin kalian yang punya E15 V3 Punya solusi ya Mungkin kemana udah dibenerin Ini dicopot Terus enak lagi di rem Terus Kadang-kadang kalau lama gak dipake Kayak kaku lagi ini ya Ini kaku lagi guys Oke langsung kita Sampir riding juga ya Kita coba lagi Motornya Sampir kita ngobrol-ngobrol guys Terus kekurangan dari motor ini Di rantainya guys Jadi rantai originalnya ini Gampang banget kendor Jadi walaupun udah disertin Apalagi dipake harian nih Bakalan gampang banget kendor Jadi Kalau udah kendor Pasti kalau kita Tahan Apa namanya Jadi kalau kita kendor Misalnya kita Riding santai gitu ya Kita RPM nya Kita idle gitu misalnya Ya jalan santai kerasa Kalau Motornya itu Jalannya nyendat-nyendat Gini guys Jadi kayak gini-gini Nyendat-nyendat Misalnya kita Gigi 2 Ditahan di RPM 6000 atau 7000 gitu ya Jadi kerasa motornya Kayak Nge Kayak rantai kendor gitu loh Nyendat-nyendat gitu Tapi ini Masih Karena udah kemaren gue service Di Yamaha Udah enakan sih Tapi gak tau nih Bakalan berapa lama lagi Nanti bakalan kendor ya Terus apalagi ya Kelebihan dan Kekurangannya Dari motor ini ya guys Oh iya Ocean riding guys Buat sebagian orang Pasti ini akan menjadi kekurangan Karena ini bakalan pegel banget Jadi waktu gue bawa Keturing ke Bali Ya lumayan pegel sih Tapi gue kan udah terbiasa Ya oke lah Cuman ini bakalan Sebagai rider Gue bakalan Menderita banget Kalau gue turing Gue gonceng orang Karena itu akan Menambah beban gue guys Dan untuk yang Gue gonceng Ya cukup nyaman sih Cuman kalau untuk ibu-ibu Tetap aja Gak nyaman karena ini Tinggi banget Nah lumayan tinggi Naiknya Untuk naik ke Jok belakang Terus Ya Kelebihannya lagi Untuk pajaknya yang murah ya Standar 150cc ya Kita 350.000 Sampai 400.000 Pajaknya Murah Bensin irit Oh iya Ini Gue ngerasa Comstirnya ada Sikit masalah guys Tapi gak parah banget ya Ini Jadi Kadang 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 agak kurang nyaman aja sih Untuk handlingnya ya Untuk handlingnya ini Agak kurang nyaman Kadang-kadang ya Tapi ini gak parah Gak separah gesek gue Karena memang Gesek itu kekurangannya Memang di Comstirnya tuh Lemah banget Tapi gue gak tau Di R15 nih Gue ngerasa Ini agak sedikit Kurang Oke sih Comstir ya Mungkin Ada problem dikit Cuman gue belum ngecek ya Itu yang gue rasain Terus Nah kekurangan dari motor ini guys Ini harga barunya memang Sepertinya paling mahal ya Di kelasnya guys Tapi Kalau kalian beli second Mungkin harganya bisa Lumayan miring Dan Kelemahannya di kelasnya ini Kalau menurut gue Salah satunya adalah Ini belum keyless Di harga yang udah mahal Ini sangat tentan Di curi maling guys Jadi Temen gue Pernah motornya Ini R15 V3 Itu Di bobol maling guys Jadi yaudah lah Karena belum keyless ya Gampang banget Pake kunci T Mungkin langsung bisa Dibawa pergi Terus kalau untuk kelebihan Ya ini masih ada lagi Kelebihannya Fiturnya disini ada VVA ya VVA dimana Tarikan dari tengah Dari bawah Tengah ke atas Itu ngisi Dari fitur VVA Dari Yamaha ini Terus Kemudian ada Assist and Slipper clutch Jadi kalau kalian Downshift Engine brake Itu halus banget guys Dan Dengan adanya Assist Slipper clutch ini Untuk Apa namanya guys Untuk coupling Ini jadi lebih enteng Jadi Tekan gini tuh Satu jari aja bisa Tuh Satu jari tuh Jadi itu lah Kelebihannya guys Nah terus Untuk manuver motor ini Juga Menurut gue Gue lebih seneng Naik R15 ini ya Untuk Cornering Ketimbang naik G6X ya Gue belum mencoba Untuk CBL Kayaknya CBL juga Asik ya Untuk cornering Ini enak Asik guys Untuk cornering Yang manut Tapi mungkin Untuk Switch direction Saat cornering itu Agak Kaku Menurut gue Menurut gue Jadi Masih enak CBL 250 LR Menurut gue Atau GSE Switch Cornering itu Gampang Jadi dari cornering kanan Pindah kiri Itu cepat Untuk masalah Rem ini Ya Soso lah Cukup Pakem lah Untuk Kelas di 150 cc ini Cuman ini Tadi problemnya Di rem belakang Gue gak tau kenapa Sering banget Ngerep Ngerepnya Gak mau balik Itu aja sih Terus Kira-kira Apalagi ya Untuk Kekurangan Dan kelebihan Dari motor Si E15 V3 Ini Kayaknya Mungkin Itu aja Sih guys Yang gue Rasain Selama pemakian Sertuan Itu-itu aja Yang tadi Udah gue Sebutin Semoga Pengalaman Gue ini Juga bisa Memberikan Sedikit gambaran Buat kalian Yang mau Meminang Motor Yamaha R15 V3 Ini By the way Motor gue Tahun 2018 Saat ini Kilometer Sudah menempuh 14.700 Kilometer Baik Oke guys Mungkin Sekitulah aja Untuk video Sharing-sharing Pengalaman Pemakaian R15 V3 Ini ya Menurut Opini gue Kalau kalian Mau punya Opini Pribadi Atau kalian Mau Sharing-sharing Pengalaman Kalian Boleh langsung Kalian ketik-ketik Aja Di kolom Komentar Yang terakhir Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Sampai jumpa Di video gue Yang lain Guys Bye Bye Ciao Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!